Intro Ini sebentar lagi kan waktunya liburan ya Nah liburan itu biasanya yang pusing adalah orang tuanya Bener Karena ngatur mau kemana Apa namanya ini anak-anak ada apa disana Anak-anak mesti suka atau apa Tapi sebetulnya kamu merasakan ini gak Jadi untuk mempersiapkan liburan itu bukan cuma memilih destinasi Atau ngepak barang Cari tempat-tempat yang bagus untuk anak Tapi ini ngejaga sebelum liburan harus yang sehat ya Apalagi ini liburan-liburan Desember nih Nah kan cuaca lagi kacau balau disini kan Waktu itu Raka pernah tuh sempat liburan kongkong Disana juga kan cuacanya pas lagi dingin Jadi sampai sana panas tiga hari Oh demam langsung Terus kita di hotel aja tiga hari Padahal liburannya kayak cuma enam hari apa lima hari gitu yaudah Setengahnya di hotel aja ngejagain Bulan madu berdua Raka Raka berdua ya Tapi memang anak-anak ini harus diingetin bahwa kita mau liburan Tapi kadang-kadang kita sebenarnya salah juga Jadi jangan ngapa-ngapain Jangan ini, jangan itu Makanya ini, makanya itu Tapi emang iya kalau mau liburan Desember memang dari sekarang tuh udah mulai deh tuh jagain kesehatan Jaga kesehatan ya Karena berdasarkan pengalaman yang udah pernah tuh kayak gitu Iya karena ke tempat manapun itu Ada yang lagi musim hujan, ada yang lagi winter, atau ada yang lagi panas banget Bener Dan liburan itu kan seru banget Tapi kan saking serunya capeknya gak berasa Padahal kan capek banget ya Padahal capek ya Sampai itu sudah pulangnya ya Ini ada beberapa pendapat orang-orang Bagaimana caranya untuk menjaga stamina Untuk menjaga tubuh Supaya di saat liburan Stamina juga prima Jadi gak demam 3 hari dari liburan 6 hari Kayak gitu-gitu ya Kita dengerin pendapat orang-orang dulu Tips liburan mungkin harus planning ya Planning dari segala macem sih Apalagi planning tentang kesehatan tubuh juga Jadi kalau misalnya tubuhnya sehat, kuat Liburannya juga bisa enak Menurut gue sih itu Kalau menurut saya sih Kalau tips liburan itu yang penting nabung ya Karena kalau dengan nge-save money Liburan kita jadi lebih refresh Menurut saya sih Nabung bener Oke thank you Tips liburan mungkin yang pertama harus jaga kesehatan dulu kali ya Salah satunya mungkin Susu Iya kan? Jadi penting banget asupan Atau mungkin jaga kondisi supaya gak terlalu kecapean sebelum liburan Itu tips berharga loh teh Soalnya kadang-kadang kita skip tuh urusan itunya Karena sibuk banget mikirin tiket lah Apalah bajunya ya gak sih? Cari itinerari bikin dulu juga Cari lokasi-lokasi yang cakep Sekarang lagi ibu-ibu kan Oh ibu-ibu Itu apa ya untuk jaga sama ini gitu Liput banget ya Kalau kamu gimana? Jadi di rumah apa yang kamu sampaikan ke keluarga yang penting banget supaya kesehatan terjaga? Jadi bener-bener beberapa bulan sebelumnya udah disiapin tuh Sidayat tahan tubuhnya Mengingat gak pengen anak-anak sakit lagi pas liburan Sementara Raka tuh anak yang kedua Aku tuh agak-agak peak eater juga Makannya agak susah Cuma makanya akhirnya udah mulai tuh Kalau aku mau nonton TV Boleh nonton TV tapi makan sayur dulu ya gitu Aku mau main iPad Oh boleh main iPad Tapi makan nasi pake apa nih gitu Oh disiasatnya kayak gitu ya? Bener-bener urusan makannya Asupan nutrisinya bener-bener dijagain gitu beberapa bulan sebelumnya Tapi untungnya walaupun peak eater Raka tuh gak pernah menolak minum susu Jadi lumayanlah aman gitu ya untuk urusan yang satu itu Oh iya karena kadang-kadang memang ada anak-anak yang gak mau minum susu Tapi Raka gak Untungnya gak Dan mungkin dijelas karena dia tau juga dijelasin sama ibunya Kenapa harus minum susu gitu dan Iya pastinya selain aku juga suka diskusi sama Raka di rumah Pentingnya susu Terus di sekolah kan dia juga dapet tuh healthy food Oh iya bener Belajar juga Udah mulai belajar Jadi diskusi tentang pentingnya susu untuk kesehatan tuh Dia udah gak asing lagi deh Dan begitu dia cobain juga rasanya enak Jadi dia suka banget minum susu sampai saat Berarti kamu dalam memilih asupan kayak memilih susu misalnya gitu ya Memilih yang anak-anak suka atau apa aja atau gimana sih dalam memilih kan banyak banget tersedia Iya namanya juga ibu-ibu ya pengennya tuh bukan cuma enak aja rasanya Dan Raka juga memang dari kecil udah diajarin bahwa makanan sehat itu enak Bukan cuma makanan enak aja yang penting bisa masuk ke dalam tubuhnya Tapi masih sehat juga kan Iya bener dan aku tuh paling Aku tuh paling Seneng sama nutrisi-nutrisinya emang alami teh Makanya pilih susu juga bener-bener yang nutrisinya alami gitu Isinya tuh alami gitu Nah aku pake Greenfields Udah pernah denger belum? Oh Greenfields ya? Itu 100% susu alami teh Oh gitu? Oh gak ada campuran apa gitu maksudnya? Nah udah gitu prosesnya juga gak tersentuh tangan manusia Jadi dan gak berproses banyak-banyak gitu Gak mengalami macam-macam proses Oh kalau gak tersentuh tangan manusia berarti gak terkontaminasi dengan bakteri-bakteri apa Nah karena prosesnya juga gak banyak Jadi nutrisi di dalamnya juga masih alami Aku kan yang paling penting buat aku tuh itu Karena aku pengennya anak-anak tumbuhnya juga secara alami Iya bener jadi gak banyak bahan-bahan lainnya gitu ya Gak campuran gak apa segala macem Karena bahan alami tuh yang paling sempurna terserap tubuh kan Iya bener-bener Paling gampang diserap sama tubuh ya nutrisinya Gampang diserap sama tubuh Dan alhamdulillah si Raka juga dan anak-anak juga ya seneng gitu minum susunya Rasanya juga enak Mungkin karena segernya itu ya Iya mungkin karena it's pure karena murni kan Karena murni itu anak-anak juga seneng Terus akunya juga ngerasa aman karena dia suka minuman yang sehat Oh gitu jadi pas mau liburan berarti asupan diperhatikan apa minum susu lebih dibanyakin atau lebih dibanyakin Ya pastinya seimbang Seimbang main lain ya Terus minum susu mereka juga nutrisinya semuanya terjaga Dan alhamdulillah karena minum susunya juga rutin Jadi daya tahan tubuhnya sampai sekarang sih oke pada musim pancaroba Kadang hujan kadang gak gini ya Di luar panas banget Pas masuk ke ruangan dingin Atau pas di dalam panas banget Pas keluar lagi angin besar mau hujan Kadang-kadang pagi-pagi tuh panas banget gitu ya Nanti sore udah mendung ya kan Udah lagi gak jelas gini musimnya Begitu kena Desember sakit kan sedih ya Iya bener oh itu penting banget Jadi berarti Rajata kamu ngedengerin gak Berarti itu penting sekali tuh harus rajin minum susu ya Tadi susu greenfields ya kamu bilang ya Itu murni gak apa namanya Gak kena sentuhan tangan manusia Prosesnya ya Jadi prosesnya juga Prosesnya juga Steril lah ya Steril alami bersih sehat Rajata dengerin Rajata Kita kan mau liburan nih Kita mau keliling dunia Sebelum liburan Luar biasa sekali ya Iya pakai balon terbang Hati-hati masuk angin loh Aku gak dong daya tahan tubuh oke Karena kan sudah minum susu Jadinya sudah asupannya Gizinya sudah bagus Jadi sudah kuat gitu anakku Tapi aku gak ada balonnya Balonnya belum ditiup Aku bisa mirin sama liburan kamu Gak kamu mau kemana sih Iya gak enak ya nih Aku pengen deh Ini udah dirancang dari kemarin-kemarin Kita udah beli tiketnya dari Udah lama Kayaknya tiketnya sekarang udah habis deh Hah tiketnya udah habis Ya udah aku pakai kereta aja deh ke Bandung Gak masalah Yang penting tuh kalau sama keluarga itu Liburan ya Kebersamaan Nah gak usah jauh-jauh Ya udah rajatan kita ke Citos aja Oke ini ada quiz ya Untuk yang lagi nonton ya Sebutkan varian rasa Susu Greenfields yang terbaru Itu kalian bisa dapetin jawabannya Mungkin kalau lupa Sering melihat kan Supermarket Apa aja Itu bisa lihat Facebooknya Ada Greenfields.id Atau bisa follow account Twitternya Di At Greenfields.id Greenfields.id I-D Dan kasih jawabannya langsung aja ya Gampang sekali sebutkan varian rasa Susu Greenfields Pasteurisasi Maaf ya tadi saya salah Dan akan mendapatkan hadiah tentunya Untuk yang menjawab pertanyaan dengan benar Dan yang di studio Kak dari tadi bongong aja Eh ini nih buat yang wajahnya udah sumringah Kayaknya siap menyambut weekend Aku punya hadiah loh Untuk yang ada di studio Oh kamu punya? Iya biar cobain juga Susu Greenfields tuh gimana segernya Jadi aku mau bagi-bagiin buat semua Iya baik banget Kalau dibantu ya Luar biasa Makanya udah orang tamu yang kayak gini dong Hari-hari yang bagi-bagi gitu Iya seneng banget Yaudah kamu tiap hari dateng Hari ini bawa susu Besok bawa risol Besok lagi bawa martabak Semacam batring ya Yaudah karena kamu bagi-bagi Mau nak kasih ini untuk dibawa ke liburan deh Aku mau bawa ini buat liburan Bener ya Jadi aku berasa aku ikut sama kamu Walaupun aku tetap Tapi nanti ditutupin jaket gak apa-apa Ya tapi monyongnya keliatan dikit ya Udah dikelihatanin deh segini ya Ketempat kamu pergi kan sedikit ada matahari lah Salam untuk keluarga ya Suma anak-anak ya Thank you ya Thank you Jangan kemana-mana Masih ada tempat yang lain Jangan dimatikan TV Mau minum susu Boleh gak apa-apa kalau susu Tapi sambil nonton ini terus ya Eh body bagsnya buat penonton Tolong dikasihin ya Tetap bisa rasa Ini gak ada perubahan warna Oh ini aman Aman Bungkus Aman tolong ya tim ya Saosnya ada kan siomay Oke And till next time You gotta kiss you